Intro Kapolres Belitung, Ajun Komisaris Besar Polisi Yudis Wibisana mengajak seluruh komponen masyarakat Kabupaten Belitung untuk mengsukseskan jalannya pemilu serentak pada bulan April 2019 yang akan datang. Menurutnya, ada tiga tolak ukur agar pemilu berjalan sukses, yakni penyelenggaraan pemilu berjalan baik, tingkat pemilih tinggi, dan terciptanya situasi kamtip mas yang kondusif. Untuk itu, Kapolres Belitung mengundang berbagai unsur yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Mantap Berata 2019 sekaligus penandatanganan deklarasi di Aula Endra Dharma Laksana Polres Belitung, Rabu 19 September 2018 yang dihadiri unsur Porkopinda, KPUD, Bawaslu, serta perwakilan dari Partai Politik Peserta Pemilu 2019. Ada pun perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral pada pagi hari ini mendidaklanjuti bahwa kegiatan dari kepolisian kami sudah melaksanakan, hampir gelar pasukan menandakan kesiapan Polri dalam hal pengamankan pemilu 2019 bersama dengan PNI, di mana kesiapan ini menandakan seperti amanat dari Bapak Kapolri yang sudah kami bacakan, kesiapan personil serana-peraserana dalam pengamanan pemilu 2019. Hal-hal ini kami menyampaikan bahwa situasi kaktifas pada latar terkini di Kabupaten Belitung masih kami bisa melakukan kepada Bapak Kapolri dan seluruh hadirin yang ada di luar ini bahwa situasi kaktifas di Kabupaten Belitung pada umurnya masih dapat dikatakan situasi tersebut berlusif. Adapun persamaan persepsi dalam rapat koordinasi lintas sektoral ini kami bermohon ke depannya nanti pada saat sudah diumumkannya dikita oleh Bapak KPU melalui rapat pleno dan sudah dipomumkannya dimulai tahapan kampanye pada bulan 2019 baik kampanye legislatif atau bulan pres. Kami bermohon memang untuk keamanan dalam negeri adalah tetap sokok dari kepolisian tapi dengan bersinergi dengan TNI, dengan pemerintah, dari seluruh stakeholder maupun dari pimpinan partai yang ada di Kabupaten Belitung sama-sama kita cintakan situasi kaktifas yang kondusif di Kabupaten Belitung sehingga semua program pemerintah baik dikat pusat maupun dikat daerah dari Kabupaten Belitung sendiri dapat dilaksanakan dengan lancar, amat, ketik, dan damai sehingga tidak terkenal sesuatu apa-apa boleh kita berbeda pendapat, namun tetap kita menjaga kesatuan dan persatuan yang ada di Kabupaten Belitung. Sementara itu, Bupati Sahani Saleh yakin pelaksanaan pemilu nantinya akan berjalan aman dan lancar. Sementara itu, Bupati Sahani Saleh yakin pelaksanaan pemilu nantinya adalah bagaimana mengembangkan, melaksanakan pemilu ini secara aman, lancar, sehingga ini akan terpilih presiden kita dan juga para pelaksanaan pemilu ini. itu adalah sukses. sukses dalam masyarakat pemilu ini ada dua hal. sukses yang pertama adalah para peserta dalam hal ini adalah masyarakat yang mencoblos itu ukurnya presentasi. yang selama ini adalah partifikasi masyarakat adalah yang sangat tinggi, bahkan di luar target. namun sekitar dalam hal pemilu 2019 ini, target ini tetap begitu 80%. Polres Belitung sendiri akan melibatkan seluruh kekuatannya dalam mengamankan jalannya tahapan pemilu serentak dengan menjalin sinergitas dengan unsur TNI. waspadaan terhadap adanya gangguan seperti penyebaran ujaran kebencian dan hok dan mani politik menjadi perhatian penting jajaran keamanan. dari belitung, nasur ruli teribrata news belitung mengabarkan.